Firli Bahuri mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan tersebut telah terregistrasi dengan nomor perkara 129-PID.PRA-2023-PNJKT.SEL. Firli melawan status tersangka kasus dugaan pemerasan Bantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya. Firli menggugat Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Humas PNJ Selatan, Juyamto mengatakan bahwa pihaknya telah menunjuk Hakim Tunggal Imel Dahirawati untuk menelah surat gugatan pra-peradilan Firli. PNJ Selatan mengagendakan sidang gugatan pra-peradilan perdana Firli pada 11 Desember 2023. Di sisi lain, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes AD Safri Simanjuntak mengatakan bahwa pihaknya siap. menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan Firli. AD mengatakan polisi menghormati gugatan yang diajukan Firli tersebut.